Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 syukur ini baik syukur sehat syukur sempat yaitu untuk dengan memanfaatkan nikmat ini untuk mentelaah mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah S.A.W khususnya yang kita kaji yaitu kitab yang sekarang masuk ke babu fadil bukai min khusyatillahi ta'ala wa syukur ilaih bab tentang keutamaan nangis karena takut pada Allah ta'ala dan rindu kepadanya tadi diawali dengan Quran surat An-Najm ayat 56 hingga 62 ada pun yang dicantumkan oleh Imam Anawi adalah ayat berapanya nih pak ini dicantumkan oleh Imam Anawi ya ayat berapa nih pak ayat 59 ya maka apakah dari berita ini kalian terkagum-kagum dan kalian tertawa dan tidak menangis ya ini pertanyaan yang bernada menyalahkan ya begitu ada berita tentang diutusnya Nabi sebagai juru pemberi peringat seperti halnya Nabi-Nabi yang terdahulu dengan membawa berita berupa hadis Allah yaitu wahyu yang dimaksud Al-Quran hanya terkagum saja malah menertawakan dan tidak menangis ini suatu hal yang salah para sekalian sudah kita telah ayat ini sebelumnya dan juga hadis-hadisnya hadis yang pertama sudah ya yang kedua kemudian yang ketiga sekarang kita masuk hadis yang keempat ya pak hadis yang keempat silahkan dibuka halaman 216 hadis keempat sudah ketemu semua ya Bismillahirrahmanirrahim wa'anhu dan darinya masih dari siapa Abi Hurero Qal berkata Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sabatun yang tujuh golongan Zudullihumullah Zudulluhumullah Allah akan menaungi mereka Fizillihi di naunginya di naungannya yaitu Yawmala Zillah hari dimana tidak ada naungan illa Zilluhu kecuali naungannya Allah saja tujuh golongan itu pertama adalah Imam Mun Adilun Imam yang adil yang kedua yang terus berbuat memberi ibadati Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga waraujulun dan seorang kolbuhu yang hatinya mu'allakun bil masajid gantung di masjid masjid yang keempat waraujulani dan dua orang laki-laki tahabba keduanya saling mencintai filahi karna Allah ikhtama'a alaihi keduanya bersatu bertemu karenanya Allah wa tafar roko dan keduanya berpisah juga alaih karenanya karna Allah yang kelima waraujulun dan seorang da'at hu mengajaknya imro'atun seorang perempuan datu manusibin yang memiliki kedudukan wajah malin dan cantik fakola makasih rojul tadi menjawab ini akhafullah sesungguhnya aku takut pada Allah yang keenam waraujulun dan seorang tasod dako yang bersedekah bisodakotin dengan satu sedekah fa'akhfaha maka dia menyembunyikannya hatta la ta'lama sehingga tidak mengetahui shimaluhu akan tangan kirinya matung fiku apa yang diinfakkan yaminu oleh tangan kanannya dan yang terakhir yang ketujuh waraujulun dan seorang lakar Allah yang dia ingat pada Allah zikir pada Allah khalian di waktu yang sepi fa'fah maka bercucuran air na'hu kedua matanya maksudnya bercucuran air mata mutafakun alaih ini para ikhwan terjemah dari hadis yang keempat dan disini bukan untuk kali ini saja sudah kita baca dan sudah kita telah di beberapa bab sebelumnya jadi para sekalian ada pun yang berkaitan dengan bab ini adalah yang terakhir berarti ya yang terakhir yaitu warajulun lakalallaha khalian fa'fabot a'inahu seorang yang dikir pada Allah di waktu sepi kemudian bercucuran ya kedua matanya akan air mata air matanya apa matanya bercucuran air mata ya mutafakun alaih para mas sekalian walaupun ini sudah berkali-kali tetelah tidak ada salahnya saya jelaskan kembali jadi nanti di yaumil hisab ya setelah yaumil ba'as setelah hari apa kebangkitan itu disana kita akan dikumpulkan di mahsar ya wa ashraqotil ardu binuri rabbiha wawudil kitab waji'ab bin nabi'in wasuhada wakutiyah binahum bilhaq wahum la yudlamun jadi nanti setelah ditiup sangka kalian kedua ya hidup semua manusia kemudian Allah hampar bumi disana ada bumi wa ashraqotil ardu jadi ada bumi tentunya bumi apa versi akhirat ya model akhirat nah di bumi disana nanti ada matahari itulah bedanya dengan bumi di dunia kalau bumi dunia ada bumi ada matahari ada bintang gemintang ada langit kalau disana tidak ada adanya bumi dan mata matahari nah matahari didekatkan satu mil matahari didekatkan satu mil jadi satu mil itu gak jauh ya sekitar berapa kilometer pak ya hampir lima kilo ya hampir lima kilo jadi sangking deketnya pasti makhluk yang dimahsar pada waktu itu akan kepanasan pasti bakal kepanasan kita aja kalau tinggal di dunia sekarang ini kalau masuk suatu tempat yang panasnya sampai 30 derajat 40 derajat seperti Mekah Madinah ya itu udah luar biasa panas sekali nah ini matahari didekatkan satu mil maka orang-orang pada waktu itu perlu apa perlu naungan ya perlu apa naungan yang tidak ternaungi dia akan kepanasan sampai berpeluh apa pak peluh ngeluarin keringet yang keringetnya akan membanjiri tubuhnya sampai tenggelam sebatas mata kaki sangking derasnya yang lebih deras lagi peluhnya sampai menenggelamkan sampai ke lutut ada yang tenggelam sampai ke pusar dan nabi menyebutkan ada yang tenggelam sampai segini nabi menuju ke mulut di sekelinga pak tenggelam dengan peluh ini sangking panasnya nah dalam keadaan panas karena matahari akhirat tadi maka orang-orang perlu naungan dan ternyata yang dapat naungan hanya tujuh kelompok tadi ya pak ibu hanya tujuh golongan tujuh golongan sabatun yudziluhum lafizillihi jadi tujuh kelompok ya tujuh golongan dimana Allah akan menaungi mereka di dalam naungannya ya artinya ini dimaksud naungan rahmat rahmat Allah jadi walaupun matahari dekat satu mil tapi enggak kepanasan karena Allah beri naung naungan ya walau alham soap ya walau naungannya seperti apa yang jelas ini kelompok tujuh orang tujuh kelompok ini tidak kepanasan dan pada waktu itu tidak ada naungan ya la zillah ila ziluh tidak ada naungan kesuai naungan Allah ya kalau di dunia kita panas 40 derajat pak bahkan mungkin lebih kita bisa mencari apa pohon bernaung di bawah bayang-bayang pohon juga bisa lari ke dalam rumah bisa lari ke gedung ya atau mungkin kalau panas banget kita bisa berendam ya di bak bisa ya atau berendam ke kali juga bisa di dunia orang masih bisa cahada apa selamat untuk apa menyelamatkan diri dari apa sengatan panas mata hari nah disana tidak ada ya tidak ada jadi ini naungan hanya diberikan pada tujuh golongan nah pertama adalah imamun adilun imam yang adil ini imam biasa diartikan pimpinan yang kemudian dipahami pimpinan secara umum ya pimpinan secara umum artinya kalau kita bicara imam pasti sudah maksud ya ini maksud adalah imamul muslimin atau khalifah atau amirul mu'minin tapi juga bisa dipahami secara umum karena disini memang gunakan bentuk nakiroh ya imamun pakai tan tanwin imam itu sendiri dikata apa amma ya umu artinya menuju artinya imam adalah sesuatu yang dituju yang dituju dituju jadikan apa rujukan kalau imamnya imam sholat ya berarti memang jadi apa rujukan untuk makmum semua gerakannya akan diikuti tapi dari imam ini juga amma ya umu bisa berarti umi yang artinya apa ibu dimana ibu akan menjadi apa induk dimana saja berada maka akan di tujuh akan disamperin sama anak anak-anaknya ya ya amam artinya depan juga ya jadi imamun adilun adalah pimpinan yang adil pimpinan yang adil nah mungkin pertanyaan adalah bagaimana kalau dimaksud disini adalah bukan imamun muslimin pimpinan dalam artian umum seperti apa presiden ya kan apa lagi raja apa lagi ah palasuku nah bisa juga dicakup oleh hadis ini kenapa karena dia menggunakan bentuk nakiroh tadi bukan al-imamu tapi imamun kalau al-imamu dimaksud pasti imamul muslimin kenapa bisa diartikan secara umum karena memang semua kita ini adalah pimpin pimpinan al-imamu jangan dipikir seorang presiden seorang raja seorang kaisar seorang sultan gak diminta pertanggung jawaban akan diminta pertanggung jawaban adil gak dia ya kan karena harus adil walaupun mungkin memimpin dengan tidak apa tidak dengan sistem kepimpinan Islam ya kan tapi dituntut memimpin secara Islami kalau dia orang muslim dituntut dia untuk memimpin secara Islami kalau dia seorang muslim nah jadi nah kelompok yang pertama ya gak termasuk kita ya karena kita bukan siapa-siapa ya kita bukan siapa-siapa bukan bak bukan imamul muslimin bukan amilul muminin bukan presiden bukan raja nah tapi kemungkinan yang kedua mungkin banget yaitu wasyabun nasaafi ibadat ilai ta'ala itu seorang pemuda yang nasa selalu berbuat dalam memperibadati Allah ta'ala ini para pemuda ya syabun ya syabun itu pemuda yang sudah dewasa yang sudah siap nikah namanya apa syabun atau apa jamannya sabab ya sabab para pemuda jadi nih kalau yang udah tua-tua pak tinggal apa ya nunggu nasib aja gitu ya waktu muda ngapain aja gitu kan nah yang masih muda-muda nih yang ada kesempatan dia para pemuda ini ini ya suban-suban ini kalau selagi masih masa muda mengisi masa mudanya dengan apa fi ibadatillah berarti termasuk golongan yang bakal apa mendapatkan naung naungan ya jadi pemuda yang karena pada umumnya masa muda itu masa dimana mereka lebih cenderung pada apa hidup bodohura-hura ya foya-foya senang-senang meliang apa melambiaskan semua hasratnya ya dengan cara buang-buang waktu membuang-buang materi kalau punya ya dan sebagainya demi untuk kepuasan nafsunya pada umumnya nah makanya secara khusus ya pemuda yang masih muda kemudian yang sudah apa masih muda tapi sudah apa mengisi hidupnya dengan ibadah ini termasuk salah satu diantara golongan yang dijamin ya dijamin akan mendapatkan apa tadi naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala nah ini jadi para pemuda para subhan ya ya dengan hadis ini mudah-mudahan termotivasi ya termotivasi untuk mengisi hidupnya untuk apa ibadah ibadah jadi jangan punya paham ibadah itu hanya untuk generasi tua jangan karena mati juga kan gak nunggu tua juga kan mati gak nunggu tua juga dan ini dicontohkan oleh para pemuda pada zaman nabi ya di zaman nabi itu pemuda itu luar biasa ya seperti ibn Mas'ud itu masih muda belia ya masuk islam di mekah kemudian siapa Mus'ab bin Umair juga pemuda yang luar biasa sampai dalam usia mudanya sudah diutus oleh nabi ke yasrib ya ke Madinah untuk dakwah itu Mus'ab bin Umair masih muda belia belum nikah ya tapi sudah diutus sebagai da'i ke yasrib jubir bin awam juga masih muda sekali Ali bin Abi Talib juga muda ya jadi itulah para pemuda pada zaman nabi yang kemudian begitu usia tuanya luar biasa prestasinya kemudian yang ketiga warau julun kolbu mu'allakun bil masajid nah ini berarti ini semua kita ya semua kita jadi kalau misalnya kita sudah kadung telanjur ya ngisi masa mudanya dengan hura-hura gak jelas bukan ibadah tapi selagi kita sekarang Pak masih diberi kesempatan Allah untuk hidup sampai masa tua berarti juga masih ada peluang untuk mendapatkan naungan kalau hati kita nyantel di mas di masjid Pak ibu hati kita nyantel di masjid gak yang gantung di masjid ya mu'allakun nah gantung di masjid itu pengertinya apa bukan dicantolin di pojok depan atau belakang bukan ya tapi selalu memikirkan tentang apa kemakmuran masjid ya kemakmuran dari sholat lima waktunya memikirkan kemakmuran dari segi taklimnya memikirkan tentang kebersihannya dan dan sebagainya nah dan ini gak harus satu masjid bahasanya kan bilma sajid di masjid-masjid jadi dia merasa punya punya tanggung jawab untuk memamurkan masjid maka kemanapun dia pergi karena hatinya sudah mu'allakun bilma sajid sudah nyantel gantung di masjid maka dimanapun berada selalu pikirannya ada di masjid ya di pasar kepikiran masjid maka begitu dari masjid ada panggilan hayat ala sholat langsung dia ke masjid kenapa karena hatinya sudah gantung di masjid jadi apa selalu berusaha untuk memakmurkan masjid ya memakmurkan dengan cara tadi ya termasuk sholat lima waktu dengan taklim-taklim ya kan juga kegiatan kegiatan yang lain termasuk musawarah termasuk juga Pak memingkirkan kebersihannya dan lain sebagainya nah hari ini ada ada fenomena lain ya ada fenomena lain masjid dimana musinya dijadikan untuk sholat lima waktu dengan shop yang rapat sekarang orang disuruh apa jaga jaga jarak disuruh ngarenggang ya kan padahal jaga jarak itu musinya dia jalan ya Pak mobil satu dengan mobil lain harus jaga jarak jaga jarak biar enggak apa biar enggak tabrakan ini malah kegiat apa di masjid kita suruh jaga suruh jaga jarak kalau suruhnya rapat ya kan jadi kebiasaan baik di masjid yang musinya dibawa ke luar malah kebiasaan buruk di luar di pasar disuruh bawa ke masjid ada yang di masjid ngobrol ada yang di masjid dagang ini kan kebiasaan di luar di pasar musinya kebiasaan di masjid yang dibawa ke keluar nah itu termasuk berpakaian rapi satu sama lain saling apa saling menguhuai nah kalau jaga jarak mengada ukuah Pak ya itu karena pertanda bahwa ukuah satu masyarakat itu kuat kalau sholat rapat sopnya ya rapat sopnya itu ya Pak jadi jangan jaga jaga jarak itu disona tadi ya di jalan biar gak tumburan tapi mestinya jangan jaga jarak mestinya baik Pak Pak sekalian kemudian yang ketiga yang keempat waro julani tahaba ya dua orang laki-laki yang saling mencintai jadi filah karena Allah nah cinta karena Allah itu yang seperti apa Pak Ibu cinta karena Allah adalah cinta yang berangkatnya karena kesamaan akidah ya karena biasanya timbul cinta itu karena persamaan persamaan ada persamaan suku timbul cinta ada persamaan hobi makan sama-sama seneng baso jadi cinta juga ada persamaan hobi dalam olahraga tubuh cinta juga bisa persamaan dalam masalah profesi kemudian tubuh cinta juga ada nah yang dikendaki bukan karena persamaan itu kalau cinta yang karena Allah karena persamaan akidah bukan persamaan profesi hobi makan hobi olahraga bukan karena sesuku sebangsa bukan tapi karena seaki seikidah sehingga pertemunya pun karena Allah tadi ya jadi istama'a alihi dia bertemu dia bersatu karena Allah suatu saat karena suatu hal memisahkan pun karena Allah karena panggilan dakwah panggilan hijrah dan sebagainya itu semua karena Allah ini termasuk golongan yang akan mendapatkan naungan makanya Rasulullah berusaha mentakafulkan mempersaudarakan antara sahabat muajir dan ansur jadi ditekaful maksudnya supaya bersaudara sehingga para sahabat pada waktu itu sampai punya perasaan bisa saling apa mewarisi ya sangkin tubuh cintanya itu luar biasa ya cintanya itu karena tadi ya karena ikatan akidah padahal kan pak beda banget Mekah dengan Madinah ya kan tapi karena ikatan akidah mereka bersaudara bahkan melampaui apa pak melampaui saudara sefamili sefamili yang tidak seakidah kemudian yang kelima tadi rojulun seseorang da'adhu adam yang mengajaknya mengajak mesum maksudnya pak mengajak mesum siapa yang mengajak imroatun seorang wanita seorang laki-laki yang diajak berbuat mesum oleh seorang wanita datu manusibin yang memiliki kedudukan dia bangsawan dia orang terhormat karena prestasinya karena kedudukannya di masyarakat wajah malin lagi dia cantik ini kesempatan yang jarang nih bang jarang-jarang kalaupun banyak jangan sampai terjadi pada kita bang adik saya gak yakin soalnya bang adik gak yakin bisa gak mengatakan ini akhaufullah sesungguhnya aku takut pada Allah jadi gak maunya itu bukan karena takut sama istrinya gak maunya bukan karena gak mampu bukan karena loyo bukan bukan ya tapi karena takut pada pada Allah subhanahu wa ta'ala nah ini termasuk golongan yang bakal dapat naungan dimana kesempatan berbuat zina tak boleh tolak karena takut pada Allah ya bukan karena yang lain-lain karena kenyataannya untuk yang semacam ini jangankan pak gratisan cantik di tengah-tengah kota Jakarta ini pak beli pun pada mau kan pak mereka yang gak punya iman beli pun pada mau apalagi diajak gratis gitu kan mudah bangsawan cantik kalau ini karena takut pada Allah dia tolak karena pada umumnya mereka beli pun pada mau ya kemudian yang keenam adalah waro julun tasod dako bisodakotin seorang yang bersedekah dengan satu sudako fahfah maka dia menyembunyikannya ya hatalah tak lama sehingga tidak mengetahui simaluhu tangan kanannya matung fiku yaminuhu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya ini gambaran apa pak gambaran ikhlasnya bersodako jadi bukan pengertian prakteknya kita ngasih kue tangan kanan tangan kirinya kita umpetin begini bukan mau diumpetin mau enggak kalau kita niatnya supaya dikata sebagai orang dermawan ahli sodako atau pengen mendapatkan pujian ya tetap aja gak ikhlas itu walaupun tangan kirinya di kantongin taruh di belakang bukan begitu maksudnya kan maksudnya artinya ketika kita beri dengan tangan kanan ya orang lain gak ada yang tahu seperti itu ya orang lain gak ada yang tahu jadi kalau seorang suami misalnya sodako istrinya pun gak tahu akhirnya seperti itu artinya gak perlu apa pak diakui oleh orang orang lain termasuk tadi ya keluarganya gak perlu ini karena sangking ikhlasnya ya dalam bersodako tapi juga bukan berarti kita tidak boleh apa menampakkan sebenarnya ya karena ini bicara ikhlas ikhlas itu bukan berarti juga harus selalu tersembunyi ya terang-terangan pun bisa kategori ikhlas yang penting jaga hati jangan sampai ada rasa ingin dipuji ya dapatkan pujian pengen dapat pengakuan karena kata Allah wain tu budusodakot wain tu budusodakot fani imahiyah kalau kamu tampakkan sedekah itu cakep bagus wain tu fuha dan kalau kamu menyembunyikannya kayak hadis tadi watu tu fuha fulkoro dan kamu berikan langsung pada fulkoro fawah shulakum itu lebih baik buat kalian kenapa lebih baik karena kalau kita membelikannya pada fulkoro dengan kita sembunyi-sembunyi di samping lebih mudah untuk ikhlas yang kedua buat yang menerimanya si fulkoro dia juga tidak apa pak dia terjaga dari rasa malu karena aslinya orang fakir yang punya iman pak rimah sodako juga malu ya rimah sodako itu malu makanya kalau memberikan sembunyi-sembunyi itu lebih enak buat yang rei yang rimah juga ya rimah juga ada seorang ustad ya gitu dia perlu buku ya perlu buku lihat tempat ikhwan ada buku yang dia masuk itu tafsir berjilid-jilid dikasih ustad mau dia bilang mau cuman saya malu akhirnya yaudah kitanya yang bawain jangan dikasihin begitu aja maka di nenteng dia malu kan dia bawa itu malu sebenarnya maka kita yang ngasih tak tahu yaudah dibawain seperti itu ngerti jadinya yang ngasih karena di nenteng itu malu di nenteng itu malu kan nah itu nah kita bawain seperti itu ustad mau yang mana saya perlu ini yaudah tapi saya malu katanya akhirnya yaudah dibawain seperti itu itulah ya jadi apa betul tadi kata ayat ya jadi kalau kita menyembunyikannya penetrasnya langsung memberikan pada fukoro itu lebih baik kenapa dengan cara menyembunyikan supaya tadi yang nerima juga tidak tidak malu yang nerima tidak tidak malu seperti itu kemudian yang terakhir ini ya berarti inilah yang dimaksud oleh Imam Anawawi kenapa beliau mencantumkan ya imam Anawawi rahimallah hadis ini yaitu waro julun zakarolloha khalian fafadot aynahu ya karena ini bicara masalah apa tadi keutamaan menangis karena takut pada Allah yaitu seorang yang zikrullah dia berzikir pada Allah di waktu sepi berarti zikirnya tidak tidak rame-rame berarti ya tidak rame-rame tidak bareng-bareng bangun malam di waktu sepi ya sholat tahajud nah di tengah-tengah sholat itulah dia berzikir berzikir sampai dia mengeluarkan air mata bisa juga karena ingat dosa karena merasa kecil tak berdaya karena merasa kurang ibadah merasa kurang bersyukur dan banyak hal ya yang penting intinya karena takut pada Allah ya azab Allah ya takut azab Allah karena dosanya yang banyak karena takut pada Allah lantaran amal yang masih sedikit takut-takut gak diterima dan sebagainya seperti itu nah jadi pikir yang khulian ya sambil munculkan air mata itulah air mata air mata ikhlas pak ibu ya bukan air mata wayah bukan air mata cengeng bukan air mata apa sedih ya tidak ya takut pada Allah ini poinnya ya baik para ikhwan akhwan sebelum dilanjutkan barangkali tanyakan sebelum masuk ke hadis yang kelima tapi ini hadis sudah sering kita ketemu ya insyaallah sudah paham berikutnya wa'an abillah dan dari ablah bin asakhiri asakhiri susah baca ini ya asakhiri semoga Allah meruduinya kola berkata ataitu rasulullah aku telah mendatangi rasulullah wa'u'u sali sedang beri dalam kata sedang sholat gak disebutkan disini ya sholat sunnah apa yang jelas bukan sholat wajib ya wali jawfihi dan dalam rongga dadanya itu ada azizun pak bacanya azizun kalau kita baca azizun itu artinya perkasa kalau kita bacanya azizun artinya lemah kalau kita azizun itu artinya gemuruh tangis azizun itu gemuruh tangis yang sesungguhkan atau sesungguhkan terisak-isak itu azizun bukan azizun bukan apa bukan azizun atau bukan azizun kalau azizun lemah kalau azizun perkasa azizun artinya menangis terisak-isak ka azizil mirjal seperti halnya gemuruhnya mirjal 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 itu seperti pak apa yang biasa untuk masak air namanya apa panci ya panci katel apa-apa namanya itu kan ada yang kalau dibuat masak kemudian ada suara bunyi itu namanya apa itu teko ken di mirjal jadi seperti suara tadi suara kuali atau panci atau teko yang sedang mendidih lantaran untuk merebus air jadi ka azizil mirjal ini buka seperti gemuruhnya suara kuali karena tangisnya tadi hadisun suahihun ini hadis suahih roh ibu daud riwat imam bu daud watur mudi dan imam turmudih bisyami'ili bisnadin suahih dalam kitab sama'il dengan sanat yang suahih ini rasulullah s.s. nangis ketika sedang sholat nah itu nangis sampai suara rongga dadanya gemuruh seperti gemuruhnya orang rebus air dalam kuali atau dalam panci ini salah satu contoh yang di apa namanya yang dialami rasulullah s.s. artinya nabi yang jelas pasti pasti termasuk orang yang dapat naungan pasti kan nabi pasti nah itu saja sholatnya sampai segitu padahal ibaratnya nabi tidak sholat juga masuk surga tapi sholatnya sampai nangis sesungguhkan seperti itu dan itu sering nabi sholat sambil menangis karena takut pada Allah s.w.t Allah jadi kalau karena takut pada Allah boleh ya Pak Ibu jadi boleh kita sholat karena takut pada Allah boleh sholat karena mengharapkan pahala pada Allah juga boleh boleh tapi artinya ya jangan dibandingkan dengan nabi kalau nabi tidak ada bandingannya sholatnya sampai takinya bengkak karena dibaca memang juga panjang satu rokaat bisa seperenam Al-Quran itu karena syukurnya pada Allah karena syukurnya pada Allah bahwa nabi pasti dijamin masuk surganya Allah nah seperti itu nah kalau kita kan enggak seperti itu sholatnya sebentar pengennya pahalanya banyak kalaupun sholat sambil nangis karena banyak ingat dosa ya Pak masih mending ya daripada sholat nangis tapi karena ingat utang mendingan ingat dosa sholat nangis tapi ingat utang enggak lebih baik daripada sholat nangis karena ingat dosa lanjut hadis yang ke enam wa'an anasin dan dari anas ya anasin malik al-anhu kala berkata kala rasulullah sallallahu sallam kala bersabda rasulullah sallallahu sallam li ubai bin ka'bin untuk ya kepada ubai bin ka'ab semoga Allah meriduhinya inallahu inallahu azawajallah amaroni sesungguhnya Allah azawajallah memerintahkan padaku an akro'a agar aku membacakan alaika kepadamu yalam yakun ladhina kafaru dan seterusnya surat aba al bayina ya surat al bayina kala bertanya siapa ubai bin ka'ab wasaman nilak ya wasaman nilaka ya dia Allah menyebut namaku ya untuk di depanmu gitu ya seperti itu dia Allah menyebut namaku kala jasamani na'am iya fabaka maka ubai bin ka'ab nangis ya mutafakun alaih wafiriwayatin fajalah ubai yun yapki maka menjadikan ubai menjadi menang menangis ya luar biasa pak ya jadi sangking ini nangis nangis apa ini pak nangis karena merasa bahagia nangis karena merasa terhormat sebab namanya disebut oleh Allah depan nabi disebut ya kan Allah nyuruh saya membacakan surat lam yakunil kepada engkau bener dia nyuruh dia nyebut namaku gitu kan bentul nah ini luar biasa akhirnya menangis pasti lah pak ya kan seperti halnya siapa Kak Bin Malik ya kan Kak Bin Malik kalau ini kan UB Bin Kaab Kak Bin Malik juga kan menangis karena turun ayat yang menyatakan bahwa tobatnya diterima ya tiga orang kan gara-gara tidak ikut perang apa perang tabuk menangis juga sama nah ini juga menangis jadi bisa nangis karena girang juga bisa nangis karena apa pak merasa terhormat ya nama disebut oleh Allah SWT lam yakunil ladhina kafaru min alkitab wal musyrikin mumfakina hatta taktiyahumul bayinah ya jadi tidak akan pernah terjadi untuk orang-orang kafir dari kalangan alkitab dan orang musyrik sehingga mereka meninggalkan ya mumfakina hatta taktiyahumul bayinah mereka akan meninggalkan sehingga apa datang pada mereka albayinah penjelasan-penjelasan yang yang nyata dan seterusnya itu ini para mbak sekalian surat albayinah ya disuruh dibacakan di depan apa ub bin kaab ya artinya Allah berarti apa menghormati atau memuliakan ya memuliakan hambanya ya mungkin hambanya nah seorang yang merasa dimuliakan maka dia akan menangis ya fa ja'ala ubayun yapki maka menjadikan si ubay bin kaab menjadi menang menangis ya karena senang juga karena merasa terhormat ya terhormat itulah hati-hati yang lembut ya pak hati yang lembut itu menangis itu seperti itu ya merasa terhormat pun bisa menangis ya merasa terhormat pun bisa menangis lanjut wa anhu dan darinya masih dari Anas bin Malik ya Anas bin Malik kola berkata kola Abu Bakrin berkata Abu Bakar li umaro kepada sahabat umar ya gak li umarin ya karena umar termasuk apa ismuladila yang sorib ya isim yang tidak pernah dirimatan win makanya ketika dibaca majur dengan fathah dia li umaro bukan li umari kepada umar rodi anhumah semoga Allah meridui keduanya ya baik Abu Bakar maupun umar ba'da wafati Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah s.a.w. jadi begitu Rasulullah wafat maka Abu Bakar sebagai khalifah datang ke tempatnya umar ya datang ke tempat umar nah kata Abu Bakar intalik yuk kita bertolak intalik bina yuk kita bertolak ila umi aiman kepada umi aiman ya siapa bu umi aiman umi aiman itu adalah ibu susunya Rasulullah selesalam setelah halimatu sa'diyah ya setelah halimatu sa'diyah Rasulullah itu diasuh disusuin sampai bukan cuman disusuin ya sampai usia dewa usia remaja lah ya usia ABG ya terus dibawa asuhan siapa umi aiman semoga Allah meriduhinya jadi kira-kira pada waktu Abu Bakar ini ngajak umar itu umi aiman sudah setua siapa ya bu ya pasti tua banget ya loh iya Rasulullah aja wafat umur 63 tahun umur 63 tahun jadi Rasulullah sudah wafat ini ibu susunya belum wafat ya pasti udah tua dan sudah tua rentak ya dua tua tua rentak dua rentak banget atau bisa jadi diawet mudah kali ibu ya netain Rasul ya kan awet tua ya awet tua ya awet tua ya subhanallah ya Allah nah zuruha yuk kita manziarinya nah tuh kan bahasa orang dulu kan mbak ngomongin menziarai kalau sekarang kita ngomong menziarai dibilang udah mati ya bu iya kan nazuruha yuk kita menziarainya menziarai tadi mengunjungi ya mengunjungi cuman cuman kalau kita biasa ngomong menggunakan kalimat ini kesannya orang sudah mati dan biasanya kata ziarah digunakan untuk yang sudah masuk ke kubur ya seperti firman Allah hatta zurtumul makobir sampai kamu apa zurtum kamu berkunjung ke yang kubur kamakana Rasulullah selesai sebagaimana adalah Rasulullah ya zuruha ya pakai bentuk mudore disini artinya Rasulullah selalu senantiasa seringkali menziarainya jadi Rasulullah biasa mengunjungi siapa umu ayman ya jadi itu sebagai ibu susu tapi sering banget mendapatkan kunjungan Rasulullah sallallahu salam betapa pak ibu bahagianya ya umu ayman dikunjungi sama Rasulullah hampir setiap saat begitu Rasulullah dilanjutkan sama Abu bakar ya kemudian juga um umar alimat 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 yang pertama yang pertama ya yang kedua ini sampai dewasa sampai dewasa sampai ikut angon-angon kambing ini kan disini dengan saudara susunya jadi Rasulullah belajar angon kambing disini kan ini wanita dusun wanita desa Rasulullah kan orang kota pak gak biasa orang kota angon kambing angon kambing karena seluruh nabi itu angon kambing diambil seluruh nabi itu angon kambing rata-rata peternak sukses siapa mertuanya nabi musa sukses peternak sukses ibrahim apalagi luar biasa onta kambing peternak sukses nah Rasulullah juga belajar mengembala kambing walaupun punya siapa punya ibu susunya karena ini salah satu cara mendidik orang untuk menjadi pemimpin adalah ini makanya Rasul menggunakan istilah roin pengembala karena belajar bertanggung jawab tanggung jawab pada yang punya kambing dengan kambingnya kepada Allah jadi ada tiga yang harus bertanggung jawabkan pada bosnya berarti dia harus bertanggung jawab kambing 10 keluar masuk kandang harus 10 lagi kalau kurang satu perhatikan dia enggak bertanggung jawab kemudian kambing keluar kandang lapar pulang harus kenyang bertanggung jawab pada kambingnya kemudian kepada Allah karena akan diminta bertanggung jawaban atas amanah itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala tiga nah lanjut falama maka tatkala intahena ilaiha kami sampai kepadanya bakat jadi begitu kami berdua sampai ke rumah umu ayman langsung umu ayman nangis umu ayman nangis faqola maka berkata abakran umar lahak kepada beliau umu ayman apa yang membuat kamu menangis wahai ibunda umu ayman ya amat taklamin bukankah kamu tahu anama indah bahwasanya apa yang isi Allah itu khair lebih baik untuk li rasul ilaih sallallahu sallam kenapa kamu nangis oleh umu ayman bukannya kamu tahu kalau rasul sallallahu sekarang mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah subhanahu ta'ala kolat dijawab sama umu ayman inilah abqi anila alamu anama indah allahi khair li rasul sallallahu sallallahu sesungguhnya aku itu bukan menangis aku itu tidak tahu apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk rasul sallallahu sallallahu jadi saya tahu kalau rasul sekarang itu sudah hidup enak nyaman di sisi Allah dibandingkan ketika di dunia yang hidup penuh dengan penderitaan karena memang harus menghadapi musuh yang luar biasa belum lagi umatnya yang bandel juga kan ada juga kan sekarang rasul sudah enak di sisi Allah walaki dan akan tapi abqi aku menangis anal wahya bahwasanya wahyu itu kod sungguh inkopto telah putus sama dari langit fahaya jajumah maka keduanya Pak Aubakar Umar juga albuka larut dalam tang tangis yang tadi yang nangis cuma siapa kumwa eman doang sekarang malah dua-duanya nang tiga-tiganya nangis tiga-tiganya nangis Aubakar nangis Umar nangis Fajallah maka menjadikan dia berdua kiani keduanya menangis ma'ah bersama umu aiman roh muslim wakot sabako fibabi ziaroh ahlil khair ini hadis telah dimuat dalam bab mengunjungi ahli kebaikan ini nah hadis ini ditaruh disini oleh imam anawi berkaitan dengan yang mana nih Pak berkaitan dengan yang mana yang nangis karena takut pada Allah atau karena rindu pada Allah yang mana nih poinnya yang karena apa rindu pada Allah rindu pada Allah subhanahu wa ta'ala rindu turunnya wah wahyu karena para sahabat itu ketika turun wahyu pada girang pada seneng apalagi lama gak turun ketika lama gak turun kemudian menjadi celahan buat orang-orang ahli kitab sampai menuduh oh Tuhan Muhammad benci sama Muhammad itu lama gak turun di Mekah kemudian turun surat aduha wadduha walaylidha sajama wadda karob bukawama kola makanya begitu turun pada seneng nah bukti senengnya ini ngapain coba ibu langsung pada menghapal menghapal jadi menghapal sampai hari tegur sama Allah latuh harib jangan kamu gerakkan lisanaka mulutmu terburu-buru untuk membaca menghapal Quran gak boleh memang pokoknya wajar saja ya wajar di Quran itu dibaca 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 saja tapi para sahabat seperti itu ya saking senengnya buru-buru pengen segera hafal makanya rata-rata para sahabat hafal Quran pak kenapa kenapa karena turunnya berangsur angsur kalau kita kan sudah tahu sebuku gini begitu menghapal kayaknya gimana kebayang apa tebelnya susahnya lamanya gitu ya nah kalau para sahabat karena satu kadangnya sepotong ayat setengah ayat seperempat ayat gitu kan yaudah kan jarang pak turun Quran itu satu surat ya kecuali Al-Fatihah sama surat Yusuf yang lain kan sepotong setengah gitu kan seperti itu makanya rata-rata hafal udahan memang bahasanya ya bahasa Arab gitu ya bu ya kalau kita kita tadi ya artinya emang gak boleh juga tergesa-gesa biasa aja wajar saja karena sebenarnya yang menyemayamkan ke dalam dada kita untuk bisa hafal dan sebagainya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala makanya ada yang punya pendapat pak mereka jibil itu belum pensiun masih bertugas apa menurunkan wahyu menyemayamkan wahyu ke dalam dada-dada kita ini ada pendapat seperti itu karena yang punya pendapat oh malah jibil sudah pensiun karena wajah sudah gak turun ternyata yang buat kita paham segala macam itu kan Allah ya kan Ar-Rahman Alamal Quran Alamal Bayan Ya Allah Ar-Rahman Maha Pengasih Dia Allah yang mengajarkan Quran dan dia Allah yang mengajarkan penjelasan-penjelasannya pada kita jadi bukan ustad bukan seh bukan guru bukan habib bukan ajangan bukan tapi Allah Ar-Rahman Alamal Quran Allah yang mengajarkan nah kalau guru yang bisa mengajarkan bisa mentarkan mah pak udah bikin pinter aja semua udah selanjutnya ternyata gak seperti itu kan karena Allah yang mengajarkan sebenarnya guru mah cuma apa sifatnya menyampaikan karena tahu duluan gitu doang sebenarnya pak jadi gak ada kuasa apa-apa untuk meminterkan santri murid gak ada makanya belajar dengan guru yang sama materi yang sama jam yang sama pak pinternya gak gak sama ya pinternya gak sama nah ini itu ya jadi ini karena sangking rindunya ya siapa umu eman kepada Allah juga rindunya obakar obakar dan umar kepada Allah ya yaitu rindu terhadap turunnya Quran itu ya karena buat mereka turun Quran itu merupakan sesuatu yang dinanti-nanti ya makanya begitu turun langsung seperti siapa ibn Masud langsung dibaca dipelajari dan disampaikan kepada manusia manusianya bukan orang muslim doang termasuk orang-orang nasrani di Mekah nah itu yang sering dengerin bacaan Ibn Masud dengan suara yang indah luar biasa ya ini tanyakan pak ibu silahkan ya jadi nangis karena apa rindu pada Allah subhanahu wa ta'ala karena lama tidak turun wah wahyu gitu ya jadi untuk ukuran seorang umar pun bisa menang menangis ya padahal musuh itu pak takut dia denger suaranya suara apa denger nama umar disebut aja udah takut tapi luar biasa hatinya lembut apalagi Abu Bakar lebih lembut lagi Rasulullah juga lebih dari itu cukup ya pak Alhamdulillah baik mudah-mudahan bisa kita lanjutkan ini masih ada beberapa hadis ya agak banyak ya oh enggak 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 banyak ya dan insyaallah mudah-mudahan pertemuan yang akan datang bisa selesai mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf mohon maaf mohon maaf mohon maaf mohon maaf mohon maaf